Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Wuryanto dari Salatiga Ya mari Pertama Pak Dulu saya pernah menyarankan Untuk ada tuntunan Ibadah Salat Yang ada gambarnya Supaya mudah untuk dimengerti Tapi dengan bahasa Indonesia Yang ada itu Bahasa Jawa, mungkin orang luar-luar daerah Agak kesulitan Demikian Berikutnya Pak Berkaitan dengan Al-Ma'idah 51 Tapi bukan Ahoknya Ada beberapa Quran yang saya buka Itu ada yang kata Teman setia Ada yang pemimpin Ada yang wali Apakah teman setia ini Identik dengan pemimpin Dan juga wali Demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Coba dibaca surat Al-Ma'idah Surat Al-Ma'idah Surat Kalimah Ayat 51 A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu menjadikan Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani Sebagai teman setiamu Mereka satu sama lain saling melindungi Barang siapa diantara kamu yang menjadikan mereka teman setia Maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim Taruhlah Andi kata itu artinya betul teman setia Allah mengatakan Hei orang-orang yang beriman La tatahidul Yahuda wa nasoro awliya Awliya disini artikan teman setia ya Hei orang yang beriman Jangan kamu menjadikan orang Yahudi Maupun orang Nasrani Sebagai teman setiamu Menjadikan teman setia saja tidak boleh Apalagi menjadi Pemimpin Jadikan cancanewe raitu Teman setia itu boleh juga Omongnya digugu Tidak digugu Malah kalau perlu bantah-bantah Teman setia kan Tidak masalah Pemimpin lebih dilarang lagi Mestinya kan gitu Teman setia saja tidak boleh Apalagi pemimpin Pemimpin yang harus kamu Taati Teman setia kan boleh ditaati Boleh tidak Kalau kamu mau menggok kemana saja Mesti kecekel Mau membuat artikan teman setia Boleh kalau teman setia Berteman setia saja tidak boleh Lah kok malah kamu angkat Jadi pemimpin itu gimana Tuh mau diartikan Nabi ya Pak Jadikan pelindung Biar awliya itu bisa Dia teman setia Bisa menjadi pemimpin Bisa menjadi pelindung Teman setia saja Tidak boleh kok malah kamu Berlindung kepada mereka Justru Allah mengatakan Perlindungan kepada selain Allah itu Seperti orang berlindung Pada sarang Laba-laba Tidak boleh Jadi orang Yahudi Orang Nasrani itu Orang Alikitaplah Jangan kamu jadikan Teman setia ya tidak boleh Pemimpin ya tidak boleh Pelindung ya tidak boleh Mau kemana lagi Jadi kalau Maka itu bukan berarti Menipu dengan Quran Surat Maidah Untuk menipu kamu Nah Qurannya itu betul Udah Wes mbak Arte Udah Kalau di Jakarta Sedang bergolak itu Ada pemimpin-pemimpinnya Ada yang Islam Ada yang Kristen Ya kalau Para da'i menerangkan Ayat itu Bukan berarti Memojokkan salah satu calon Kenyataannya semacam itu Kamu orang Islam Jangan memilih itu Boleh tidak salah Memang yang dihadapi Mau pilihan Itu kan teman setia Ya jadi teman Siawe Rainto Mau oleh Angkat jadi pemimpin Terima kasih telah menonton Terima kasih.